Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Nana Hai di video kali ini saya mau share tutorial bagaimana cara membayar atau mengisi token listrik melalui akun dana Hai lah di sini kisahnya sudah masuk ke dana dan ini adalah tampilan awal dana yang terbaru berandanya seperti ini pertama-tama sebelum kalian melakukan pembayaran atau mengisi listrik pastikan terlebih dahulu saldo yang ada di dana sudah terisi atau kalian bisa menggunakan beberapa metode pembayaran yaitu melalui embanking atau supermarket terdekat seperti alfamart atau alfamidi dan lain sebagainya di sini saya mau ngasih tutorial bagaimana cara mengisi token listrik yaitu yang perabayar bukan yang pasca bayar nah di sini saya menggunakan saldo dana untuk sistem pembayarannya agar lebih mudah dan mempersingkat waktu pertama-tama langkah yang harus kita lakukan yaitu kita sudah login di dana yaitu di akun dana kita dan ini tampilan berandanya setelah itu kita klik aja yang listrik jika teman-teman di beranda ini tampilannya tidak ada listrik teman-teman bisa klik aja yang lihat semua mengerti Oke setelah itu teman-teman bisa pilih Hai di sini listrik Nah setelah itu teman-teman masukkan nomor yang mau kalian isi atau nomor listrik atau nomor ID pelanggan listriknya kan disini saya mau mengisi perabayar jadi saya langsung aja yang klik perabayar tapi jika teman-teman mau mengisi yang pasca bayar teman-teman tinggal klik aja yang pasca bayar dan masukkan aja nomor pelanggannya Oke sekarang saya mau mengisi isi yang perabayar terlebih dahulu Hai langsung aja masukkan nomornya Hai nah disini akan muncul nama pelanggan dan nomornya serta tarif atau dayanya ini sudah keluar pastikan kalau itu punya kalian atau yang yang akan kalian isi kalau di dana ini ngisinya 20.000 50.000 100.000 200.000 500 1 juta sini ada informasi jika transaksi listrik tidak bisa diproses di jam 23.45 sampai 00.30 waktu Indonesia bagian barat kamu bisa melakukan transaksi lagi setelah jam 00.30 disini kita tinggal pilih aja mau ngisi yang berapa tokeng listriknya saya akan memilihnya yang ini Hai Oke lanjut ya teman-teman ke konfirmasi pembayaran disini saya diganti bisa pakai saldo dana saya juga diganti pakai transfer bank ada beberapa bank ya Nah jadi seperti itu karena saya mau pakai saldo dana klik aja yang saldo dana Hai selanjutnya kita klik aja bayar disini untuk 100.000 nya menjadi 101 500 rupiah kita klik aja bayar Hai pembayaran diamankan nah untuk berhasil dan kita lihat aja transaksinya Hai seperti ini nah ini sudah keluar teman-teman nomor tokennya transaksi berhasil ini order berhasil jika ordernya masih pending biasanya order dalam proses Hai disini tinggal kita masukkan aja angkanya ini 51 5919 dan seterusnya nah jadi itu teman-teman tutorial Bagaimana cara mengisi token listrik di dana sangat mudah kan dan mudah dipraktekkan dirumah Hai Oke terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di next video semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua see you next video bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh